Seorang kurir pembawa narkoba diringkus setelah terlibat kejar-kejaran dengan polisi di Medan Sumatera Utara. Penangkapan kurir narkoba jenis sabu-sabu 10 kg berlangsung dramatis. Dari rekaman CCTV terlihat mobil pelaku pembawa sabu dihadang warga dan dilempari batu. Namun pelaku berputar balik dan lolos dari hadangan. Namun tetap dikejar polisi. Pelaku terus meluncur ke arah kota Tebing Tinggi. Pada saat pelaku melintas di jalan pusara pejuang, mobil pelaku menabrak mobil personil propang Polres Tebing Tinggi. Bribka Hermansyah, Sitep, dan menabrak tong sampah. Melihat aksi pelaku yang melarikan diri, membuat petugas kepolisian melakukan penembakan terhadap ban mobil sebelah kanan. Mobil pelaku pun berhenti. Selanjutnya, personil saat narkoba Polres Tabes Medan melakukan penggeledahan mobil pelaku. Polisi pun menemukan barang bukti narkoba sabu seberat 10 kg dari jaringan Malaysia. Pelaku berinisial IRM mengaku sudah dua kali membawa sabu dari Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara dengan upah 7 juta rupiah per kilogramnya. Selanjutnya, hasil dihentikan di sekitar kota Tebing dan didapati tersangka berinisial IRM. Selanjutnya, di dalam kendaraan tersebut, Ampahansa ini didapati satu-dua tas warna hitam dan isinya adalah sabu seberat 10 kg. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku saat ini terancam akan dipinjara selama lebih dari 5 tahun atau maksimal dapat dihukum dengan hukuman mati karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Di Medan, Sumatera Utara, Adi Palapah Rahap, Ayus melaporkan.